Kalau kalian mencari sport 150cc Jepang dengan harga kurang dari Rp20 juta, maka pilihannya cuma ada satu, Honda Verza 150. Tapi karena perkembangan skutik mid-end itu sekarang sangat cepat, contohnya kayak Vario 125, kemudian NMAX, kemudian Aerox, kemudian ini dan ini dan ini dan ini dan yang lainnya, maka Verza 150 sekarang jadi keliatan gak worth it lagi buat dibeli. Untuk itu di tahun 2018 ini, Honda memberikan upgrade yang cukup signifikan khususnya di bagian tampilan dan tadaaa jadilah Honda CB 150 Verza. Tapi masih ada satu hal yang bikin saya penasaran, masihkah Verza layak dibeli? Terima kasih telah menonton! Ngomongin soal tampilan, ada dua hal yang harus dikoreksi dari artikel saya terdahulu soal CD 150 Verza. Pertama, desainnya ternyata not bad. Gak wagu kayak perkiraan saya sebelumnya. Dimensinya juga tergolong kecil loh buat ukuran motorsport. Lampu bulatnya saya yakin bakal jadi racun buat user Verza lawas. Dan lakukan detailnya gak mengesankan kalau ini motorsport Jepang termurah di Indonesia. Sayangnya kalau kita lihat lebih dekat lagi, kemudian kita raba-raba dikit. Saya harus koreksi pernyataan lagi. Build quality Honda CB 150 Verza ternyata lebih buruk dari saya yang kira. Bukan cuma punya kualitas cet yang Hondais, alias standar AHM, which is paling cheapy dari semua pabrikan di tanah air. Tapi juga plastiknya tipis banget, plus sambungan antar part juga kayak yang gak presisi. Yang paling kentara itu ada di bagian plastik kulit jeruk. You know, plastik pepe. Yang sayangnya ada di hampir 60% bodi Honda CB150 Verza. Buat jelasin gampangnya gini deh, silahkan gores pake kuku. Dijamin, sekali garuk langsung ngebul. Bicara soal fitur, karena Honda CB150 Verza ini masuk ke genre sport murah, jadi ya kita gak bisa ngarep banyak. Apalagi harganya juga gak sampai 20 juta kok. Satu-satunya yang patut diapresiasi adalah penggunaan speedometer digital. Tapi sayangnya, masih minus RPM meter, yang sebenernya tergolong penting buat tipe sport kayak begini. Saya bakal jelasin lebih detail nanti. Di luar itu gak ada yang spesial kecuali brosius bisa beli yang tipe cash wheel, alias sudah dibekali velg racing sebagai standar. Kemudian, meskipun suspensi belakangnya masih tipe dual shock, alias kayak motor-motor keluaran lawas, belum pakai monoshock, tapi sudah dibekali dengan adjustable preload. Jadi, meskipun harganya gak sampai 20 jutaan, tapi secara fitur, sudah menyamai all-news CBR150R edisi 2019 yang harganya hampir 2 kali lipat CB150 Verza. Berbicara soal mesin, again, gak ada yang spesial disini. Karena Honda sama sekali gak ngotak-ngatik sektor mesinnya. CB150 Verza dibekali mesin 150 cc injeksi SOHC dual valve dengan pendingin udara. Mesin ini kalau dilihat-lihat mirip mesin CRF150L yang bandrolnya jauh lebih mahal. Tapi, cuma mirip. Faktanya, yang sama itu sebenernya cuma casingnya doang untuk menghemat cost production. Filling mesin antara CB150 Verza dan CRF150L saya jamin. Beda jauh. Dan ini bukan sekadar beda final gear doang loh. Bandul kruk asnya juga beda. Punya Verza ini lebih berat, jadi ketika kita buka gas secara tiba-tiba, efek tendangan torsi CB150 Verza itu masih di bawah CRF. Tapi, jelas, untuk putaran atas, CB150 Verza masih lebih baik dari CRF. Selain itu, karena NOKON ASSAN didesain untuk mengejar efisiensi, you know, gilip bahan bakar, mesin CB150 Verza ini juga terdengar jauh lebih smooth dan lebih halus. Di atas kertas, Honda CB150 Verza mampu menghasilkan power maksimum hingga 13 HP dengan torsi maksimum di angka 12,7 Nm. Hmm... tergolong biasa aja sih. Apalagi kalau kita bandingkan dengan sport 150 cc high performance seperti Bandit atau CBR15R Steelfire. Tapi, ya juga gak bisa dibilang jelek-jelek banget. Apalagi kalau kita bandingkan dengan skutik mid-end 125 cc, which is harganya hampir serupa. Soal akselerasi, 0-60 km per jam tergolong impresif buat ukuran motor 20 juta kayak begini. 0-100 km per jam juga masih gampang dijabanin. Tapi kalau ngomongin di atas 100 km per jam, bisa gak sih kayak eno? Jujur aja bisa, tapi good luck nemuin jalan 6-0. Karena setelah tembus 100 km per jam, angka di speedometer itu kayak yang berat banget. Naiknya lama banget. Kemudian, gimana soal riding quality-nya, Kang? Hmm... gini nih. Menurut saya, Honda CB150 Verza ini punya riding position yang paling relax dibanding sport 150 cc lain yang dijual di pasaran. Tangan itu kerasa santai karena stangnya tinggi. Kaki juga lebih relax karena footstep lebih maju dari sport 150 cc kebanyakan. Apalagi kalau terakhir saya ingatnya tes Suzuki GSX 150 bandit. Sayangnya, relax bukan berarti CB150 Verza ini juga ikutan nyaman untuk dikendarai. Yup... Meskipun riding position-nya nyaman, tapi jog-nya itu keras banget. Bikin gak nyaman duduk berlama-lama. Untung, suspensinya bisa disetting empuk. Jadinya gak terlalu parah kalau hajar lubang. Dan seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, karena Honda CB150 Verza ini gak punya RPM agar, jadi kita juga gak tau ada di RPM berapa atau red plane-nya di RPM berapa. Jadi kalau kita betot gas, tahan di RPM yang agak tinggi. Siap-siap aja badan bakal kesemutan. Karena makin tinggi kita tahan RPM-nya, getarannya bakal makin parah. Sorry saya ralat, ini sih lebih mirip gumpah bumi. Edan getarannya. Terakhir, karena ban yang masih pakai IRC NR25, yang sama persis kayak IRC NR25 Ring 18 keluaran. Lebih dari 1 dekade yang lalu deh kayaknya. So, jangan harap skill cornering kalian bakal berubah jadi mark-mark case kalau pakai ban ini. Kecuali nekat. Karena aslinya, ban ini sebenarnya lebih terkenal sebagai ban tangguh untuk motor lawas. Lansiran era 2000-an lah. Untungnya, varian CB150 Verze Casting Wheel yang saya tes ini, sudah pakai tipe 12. So, kesimpulannya. Motorsport ini jelas gak punya mesin 150cc super sangar kayak GSX 150 Bandit. Dari sisi fitur juga gak terlalu kekinian banget kayak All No Fiction dan CB150 Air Street Fire. Build quality-nya juga gak bisa dibanggakan. Tapi semua yang disebutkan tadi juga gak punya harga jual Rp 19 jutaan kayak Honda CB150 Verze. Jadi, motor ini memang gak ada pembandingnya. Kecuali, second-an. Keputusan Honda untuk mengupgrade CB150 Verze dengan tampang yang lumayan eye-catching, ala retro-retro gitu, sebenarnya sudah tergorong respectable. Apalagi kalau mengingat CB150 Verze ini sebenarnya gak punya lawan sekelas. Dan biasanya, biasanya, itu yang bikin pengembangan motor jalan di tempat. Kayak kasus Suzuki Thunder terdahulu. Kalau nanti di kolom komentar ada yang bilang, mending beli Lexi standar, Vario 125, Scoopy Velg 12, atau nambah sedikit lagi buat beli Vario 150 dan Ayroc standar, saya gak bakal mau ngeles pakai kelebihan yang dimiliki Verze. Karena emang cuma dikit. Saya juga paham. Diri sisi fitur dan kemudahan berkendara, skutik sama sekali gak bisa dikomparasi dengan motorsport. Endingnya, untuk menjawab pertanyaan pertama kita tadi. Apakah Honda CB150 Verze masih layak beli di 2018? Izinkan saya tanya balik ke broses kalian. Masih rindu ngopling?